Masih bersama saya Cecilia Putri dalam Sultan Mas Polinja Pemirsa, berbagai cara dilakukan warga Cilacap untuk menunggu berbuka puasa. Rukiman warga Cilacap Utara menjaring ikan di pantai untuk berbuka puasa bersama keluarganya, sedangkan Nana dan Nani bersama keluarganya sengaja ke pantai untuk ngabuburit. Ratusan warga berdatangan ke pantai Teluk Penyu Cilacap setiap menjelang berbuka puasa. Selain ngabuburit, ada juga yang sengaja menjaring untuk lakuk-luk berbuka puasa bersama keluarganya. Lain lagi dengan Nana dan Nani, mereka bersama keluarganya sengaja datang di pantai untuk ngabuburit. Nana dan Nani mengaku senang bermain di pantai. Selain kebetulan dekat dengan tempat bekerjanya, Pantai Teluk Penyu ini setiap sore menjelang berbuka puasa ramai dikunjungi warga Cilacap dan sekitarnya. Kesini dalam rangka apa ini, Mas? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nunggu, nganu ya? Buka puasa. Nunggu buka puasa. Sama siapa aja ini? Sama keluarga. Sama keluarga. Kenapa milih di sini? Yang lebih dekat. Lebih dekat dan rame ya? Rame. Lebih rame. Seperti yang bagus, enak. Sudah sering ke sini? Ya, sering sih. Sering ya. Selain itu, warga Cilacap Utara Rukiman juga memanfaatkan ngabuburit dengan cara menjaring ikan di pantai. Rukiman mulai menjaring sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan pulang sekitar 16.00 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Hasilnya pun lumayan. Setiap hari sejak memasuki bulan puasa, bisa mendapatkan ikan 2 hingga 3 kilogram ikan jenis pelanak. Baginya cukup untuk berbuka puasa bersama keluarganya. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.